Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hobinya mancing mania di video kali ini HMC akan berbagi cara meracik umpan galapung agar hasilnya bagus simak terus videonya sampai selesai pokoknya Oke sebelum ke cara peracikannya disini saya menggunakan bahan-bahan seperti tepung maruci lalu ada tuna kaleng sambil ya lalu ada telur ayam disini lalu ada santan cair kara ya teman-teman ya dan yang terakhir disini saya menggunakan esen esen boleh merek apa saja ya teman-teman dan terakhir boleh ditambahkan kerotok semampunya teman-teman untuk yang pertama disini saya menggunakan cukup setengah kaleng sambil setengah kaleng tuna sambil ya teman-teman lalu akan kita haluskan setengah kaleng sambil ya untuk yang mau pakai deho atau naho atau tuna kaleng lainnya silahkan ya cukup satu kaleng apa cukup satu sendok makan ya satu sendok makan cukup ya teman-teman ya satu sendok makan muncung pokoknya kita haluskan ya teman-teman ya kita haluskan sampai halus pokoknya disini saya menggunakan sambil ya saja ya teman-teman karena lumayan agak amis ini sambilnya ya untuk selanjutnya disini saya menggunakan telur ayam yang kita pergunakan disini cukup putihnya saja ya yang mau pakai telur bebek juga silahkan teman-teman yang dipakai hanya putihnya saja ya diingat ya perlu diingat ya hanya putihnya saja ya oke sebelum ke cara peracikan umpan yang selanjutnya yang baru menonton channel hobinya mancing channel selamat datang saya ucapkan disini hobinya mancing akan membahas tentang racikan-racikan umpan khususnya ikan emas ya teman-teman pokoknya tonton videonya ya lalu kita aduk-aduk ya kita haluskan pokoknya antara telur dan amisan tuna kaleng sambilnya ya oke dan saya ingatkan kembali yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya like share komen juga ya di hobinya mancing channel dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari hobinya mancing channel ya lalu kita lanjutkan ke cara peracikan umpannya disini saya menggunakan cukup 2 sendok makan santan cair kara ya teman-teman cukup 2 sendok atau kurang lebih setengah ya setengah bungkus santan cair kara ya setengah bungkus santan cair kara dan untuk umpan ini ya cocok sekali untuk galapung ya teman-teman karena ini tepung maruci ini sudah terkenal ya terkenal untuk hobi apa untuk yang penghobi mancing galapung ya teman-teman ya disini saya menggunakan tepung maruci yang wangi ya teman-teman ya nah setelah santan cair karanya tercampur lalu kita aduk-aduk kembali ya supaya tercampur rata dengan bahan-bahan yang tadi ya nanti untuk tekstur terakhir umpan ini akan lembek ya teman-teman ya nanti di empang teman-teman bisa menggunakan kobokan yang berisi air dalam pemasangan umpannya lalu untuk selanjutnya disini saya menggunakan esen ya teman-teman ya esennya kita campurkan langsung untuk esen silahkan saja untuk penggunaannya sesuai esen yang sering digunakan teman-teman hobinya mancing channel untuk mancing ya teman-teman disini saya menggunakan esen agak kenceng ya supaya nanti babonnya juga mau makan dan ikan ramennya juga mau makan ya kita aduk untuk esennya pokoknya untuk esen terserah teman-teman ya sesuai yang teman-teman punya saja ya dan ini ya tepung malucinya kita pergunakan cukup 3 sendok makan 3 sendok makan takarannya 3 sendok makan ya jangan jangan terlalu jangan kurang jangan lebih karena kalau kurang nanti akan terlalu lembek dan apabila terlalu banyak nanti akan terlalu keras ya teman-teman ya makanya ikuti sesuai petunjuk di sini ya supaya nanti teksturnya bagus ya teman-temannya kita aduk-aduk kembali pokoknya sampai tercampur rata diaduk-aduk sampai tercampur rata yang mau menggunakan kroto silahkan mau langsung dicampurkan ke sini ataupun ataupun nanti sesudah diempang juga boleh ya tapi saya sarankan lebih baik langsung saja dimasukkan ke adonan ini ya nanti supaya langsung tercampur ya langsung tercampur nah disini saya langsung memasukkannya ke plastik untuk rotonya nanti saja diempang ya teman-teman ya untuk takaran ini cukup ya teman-teman untuk 3-4 jam biasanya kan galapung 3-4 jam cukup kita kita pergunakan dua kail dua kail cukup biasanya untuk satu kail biasanya ada lebihnya ya teman-teman ya Nah ini sudah saya masukkan ke plastik untuk proses selanjutnya kita rebus atau kukus ya teman-teman kurang lebih 20 menit 20 menit saja jangan terlalu lama dengan api sedang ya jangan terlalu besar apinya nah ini langsung kita rebus cukup 20 menit ya teman-teman ya jangan terlalu lama jangan terlalu sebentar dan ini sesudah umpan yang sudah saya campurkan kerota ya teman-teman ya langsung kita tes umpannya di empang galapung ya di empang galapung ini durasi waktunya tiga jam ya tiga jam nah dan ini saat pengocokan teman-teman pengocokan lapak kebetulan hari ini hari libur lapaknya lumayan agak banyak ya ada 30 lapak mudah-mudahan ikannya mau makan ya teman-teman ya yang belum subscribe ayo silahkan subscribe dulu hobinya punya mancing channel ya yang setiap minggunya nanti bisa berbagi cara racikan umpan ataupun aktivitas um memancing ya mancing harian mancing galapung dan lain-lainnya khusus ikan mas ya teman-temannya khusus ikan mas mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya penghobi mancing ikan mas ya dan jangan lupa subscribe dulu subscribe hobinya mancing channel sup karena subscribe itu gratis ya teman-teman terima kasih yang sudah mau menonton semoga anda semuanya terhibur tunggu video-video lainnya di dari hobinya mancing channel terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton